Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allahumma soli ala sayyidina muhammad wala alisaidina muhammad Syukur alhamdulillah kita masih dipertemukan kembali lewat channel ini Harapan dan doa saya sahabatku semua senantiasa diberikan kesehatan Panjang umur dilapakkan resekinya Dimudahkan dalam setiap urusan dan terkabul semua cita-citanya Amin ya rabbal alamin Sahabat beriman yang dimuliakan Allah Namanya hidup di dunia ada kalanya kita berada di bawah Selalu sulit dalam menggapai keinginan seperti seretnya rezeki Sulit mendapatkan jodoh dan tidak mendapatkan pekerjaan yang mapan Terkadang kesulitan tersebut membuat kita menyerah dalam menghadapi keadaan Kadang juga kita pasrah tanpa mau berusaha lagi Dan tidak mau memperbagi kualitas hidup kita Namun kesialan yang selalu menipah kita Ternyata penyebabnya dari diri kita sendiri Mungkin karena kurang hiat dalam bekerja Maupun selalu bermalas-malasan Serta tidak mau berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Selain itu ada penyebab lain yang sering tidak kita sadari Kita selalu menganggap sepele karena dianggap biasa dan lumrah terjadi Datangnya kesialan pada diri kita Terlebih kesialan tersebut datangnya tidak henti-hentinya Dikarenakan kita selalu menganggap sepele pada sesuatu yang ada di rumah kita Benda-benda yang ada di rumah kita sering mendatangkan kesialan pada penghuni rumah Namun terkadang kita membiarkannya Lantas apa saja barang-barang yang ada di rumah yang mendatangkan kesialan Dan menjadi penghalang rezeki Tonton videonya sampai selesai Namun sebelum videonya dilanjut Alangkah baiknya sahabat semua Luangkan waktu sejenak Ringankan tangan Bagi yang belum like silakan tekan tombol like Bagi yang belum subscribe silakan tekan tombol subscribe Nyalakan juga lonceng notifikasinya Inilah 7 benda yang menjadi penghalang rezeki yang berada di rumah Yang pertama adalah jam mati Banyak diantara kita yang menganggap sepele jika ada jam mati di dalam rumah kita Padahal jam yang mati tersebut membawa kesialan Jam yang tidak bisa diperbaiki lebih baik disingkirkan dari rumah kita Karena jam urusannya dengan waktu dan jika ada jam yang mati Maka disimpulkan dengan kematian dan mengundang nasib sial bagi penghuni rumah Yang kedua adalah kaca atau cermin yang rusak Kaca yang rusak dapat menjadi penghalang rezeki Kaca atau cermin yang rusak sebaiknya dibuang Karena mampu mendatangkan energi negatif para penghuni rumah Selain itu, cermin atau kaca yang pecah bisa membahayakan pemilik rumah Yang ketiga adalah pohon kaktus Pohon kaktus tergolong tanaman yang banyak disukai Bentuknya yang mungil serta mudah merawatnya Banyak orang yang memeliharanya sebagai tanaman hias di rumah Namun perlu kita ketahui, tanaman ini ternyata membawa kesialan bagi pemiliknya Dan pasalnya, tanaman ini mengandung duri dan tidak baik jika berada di dalam rumah Yang keempat adalah keran pipa bocor Semua rumah tangga pasti pernah mengalami pipa atau keran bocor Dan menganggap hal itu sebagai hal yang biasa Namun, pipa yang bocor jika tidak segera diperbaiki akan membawa kesialan Menjadi penghalang energi positif serta limpahan rezeki bagi pemiliknya Yang kelima adalah jaring laba-laba Sudah banyak dipercaya masyarakat bahwa jaring laba-laba yang ada di rumah Jika tidak dibersihkan, akan mendatangkan kesialan Selain itu, jika dilihat dari estetikanya, akan tampak kotor Tidak sedap untuk dipandang Yang keenam adalah sarang lebah Meski tidak banyak dijumpai adanya sarang lebah, bisa menjadi nasib sial bagi pemilik rumah Maka lekas waspada jika menjumpai adanya sarang lebah Selain itu juga, akan membawa marabaya bagi pemiliknya Dan yang ketujuh adalah guguran daun kering Adanya guguran daun kering di pekarangan rumah sering diabaikan Karena dianggap hal kecil dan sederhana Namun hal ini akan membawa kesialan, membuat rumah tampak tidak terawat dan terlihat suung Itulah tujuh benda yang jika dibiarkan akan mendatangkan energi negatif dan mendatangkan kesialan Semoga kita dijauhkan dari kesialan dan hal ini bisa menjadi wawasan agar kita selalu menjaga rumah kita Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat Wabla taufik wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh